Gimana jika harga sepatumu dari cuma 2 juta rupiah, naik jadi 8 juta hanya dalam 2 tahun? Atau awalnya cuma 4 juta rupiah, naik jadi 160 juta rupiah? Ngalah-ngalahin emasah aja gak sih? Dan itulah yang bener-bener terjadi dalam 5 sepatu dengan kenaikan harga tertinggi sepanjang masa berikut ini. Travis Scott X Air Jordan 1 Low Olive Sneakers Travis Scott X Air Jordan 1 Low Olive ini adalah hasil kolaborasi dari penyanyi Travis Scott dengan Air Jordan yang merupakan salah satu merek sepatu olahraga terkemuka di dunia. Kolaborasi antara keduanya menciptakan keunikan dan daya tarik tersendiri bagi para kolektor sepatu. Sepatu ini dirilis dalam jumlah yang terbatas yang menjadikannya langka di pasaran. Jumlah produksi yang terbatas meningkatkan permintaan dari para kolektor yang ingin menambahkannya ke koleksi mereka. Semakin langka sebuah item, semakin tinggi pula nilainya di pasar. Desain Travis Scott X Air Jordan 1 Low Olive menawarkan kombinasi warna yang menarik dan detail-detail khusus yang membuatnya menonjol. Sneakers tersebut memiliki warna kombinasi hitam dan putih dengan logo smooth berwarna hijau-olive. Sesuai dengan katalog kolaboratifnya yang sudah luas, motif kaktus jack menghiasi sole bagian dalam dan lidah sepatu bagian atas sambil dipasangkan dengan logo jamen di bagian tumit dalam warna merah cerah. Ketika dirilis pada tahun 2019, harga retail sepatu ini adalah sekitar 150 dolar atau sekitar 2,9 juta rupiah sekarang. Harga yang relatif terjangkau pada saat perilisan membuatnya menjadi daya tarik tersendiri bagi para kolektor yang melihatnya sebagai investasi masa depan. Dan benar saja, harga resial untuk sepatu ini telah mencapai lebih dari 900 dolar atau sekitar 14 juta rupiah sekarang. Ini merupakan peningkatan nilai yang sangat signifikan dalam waktu singkat untuk ukuran sneakers. Kenaikan nilai yang cepat seperti ini menunjukkan bahwa sepatu ini memiliki potensi untuk terus meningkat nilainya di masa mendatang. Dengan background seperti itu, sneakers ini menjadi pilihan yang menarik untuk investasi bagi para kolektor sepatu. Tapi bagaimana dengan sepatu berikut ini, yang dari 4,3 juta rupiah jadi 30 juta rupiah sekarang? Easy Boost 350 V2 Triple Black Stickers ini dirilis pada tahun 2019 dengan harga awal perilisan sebesar 220 dolar atau sekitar 4,3 juta rupiah. Keunggulan utama dari sepatu ini adalah kombinasi desain yang stylish dan kualitas material yang tinggi, yang telah memenangkan hati para penggemar sepatu dari berbagai kalangan. Desain triple black yang serba hitam memberikan kesan yang klasik namun tetap modern. Membuatnya cocok untuk berbagai kesempatan dan mudah dibadukan dengan berbagai jenis pakaian. Selain itu, sepatu Easy Boost 350 V2 merupakan hasil kolaborasi antara Kenya West dan Adidas, yang menjadikannya sebagai item koleksi yang diminati oleh para penggemar kedua brand tersebut. Di samping itu, keterbatasan pasokan dan tingginya permintaan dari pasar telah menghasilkan kenaikan nilai sepatu ini secara signifikan. Dari harga awal $220 pada tahun perilisan, kini harga resale sneakers tersebut telah menyentuh di angka $1.895 atau sekitar 30 juta rupiah sekarang. Sepatu ini menunjukkan potensi investasi yang sangat menguntungkan bagi para kolektor dan investor. Dengan demikian, sneakers tersebut tidak hanya menjadi pilihan yang stylish untuk pemakaian sehari-hari, tetapi juga merupakan investasi yang layak untuk jangka panjang bagi para sneakerhead. Tapi bagaimana dengan sepatu berikut ini, yang naik 800% dalam tahun yang cukup singkat? Off-White X Nike The 10 Air Jordan 1 Hike Chicago Sneakers ini adalah salah satu sepatu yang layak dianggap sebagai investasi yang sangat menguntungkan. Dirilis pada tahun 2017, harga awal sepatu ini sebesar $350 atau sekitar 7,2 juta rupiah sekarang. Sepatu ini telah menjadi salah satu item yang paling dicari oleh para kolektor dan penggemar sneakers. Desain ikoniknya yang dipadukan dengan sentuhan kreatif mendiang Virgil Abloh, serta kolaborasi antara Nike dan Off-White, membuatnya menjadi sebuah simbol dalam budaya sneaker dan streetwear. Warna sneaker tersebut terinspirasi dari kota tempat Michael Jordan bermain di NBA, yaitu Chicago Bulls, yang dominan warna merah dan dikombinasi dengan warna putih yang menambahkan nilai sejarah dan emosional pada sepatu ini. Kabarnya, harga resale sepatu ini tengah melonjak menjadi $3.450 atau sekitar 56 juta rupiah sekarang, dan merupakan sebuah bukti dari daya tarik dan nilai investasi yang tinggi dari sepatu ini. Permintaan yang terus meningkat dari para kolektor dan penggemar sneakers, ditambah dengan jumlah yang terbatas dari edisi ini, menjadikan sneakers ini sebagai salah satu investasi yang sangat menguntungkan dalam industri sneakers. Tapi, bagaimana dengan sepatu berikut ini, yang naik 4 kali lipat hanya dalam 2 tahun? Asics Jazz 1130 Kit Cream Scarab. Sneakers yang dirilis pada tahun 2022 dengan harga awal perilisan sebesar $110 atau sekitar 1,9 juta rupiah sekarang ini, telah menjadi pilihan selanjutnya yang layak untuk investasi. Sebagai sepatu kolaborasi antara Asics dan Kit, mereka menyajikan kombinasi yang menggabungkan estetika yang menarik dengan kualitas konstruksi yang luar biasa. Desainnya yang unik dengan warna krem yang mencolok, membuatnya menjadi daya tarik bagi para kolektor dan penggemar sepatu. Selain itu, model JL1130 ini juga menawarkan kenyamanan dan performa yang luar biasa, berkat teknologi JL yang terkenal dari Asics yang memberikan penyerapan shock yang optimal. Kandiran kolaborasi dengan merek Streetwear terkenal seperti Kit juga meningkatkan nilai keinginan dan eksklusifitas sepatu ini. Selain faktor desain dan kualitas, pertumbuhan nilai investasi dari sepatu ini juga sangat mengesankan. Dengan harga resale saat ini mencapai 500 dolar atau sekitar 8 juta rupiah sekarang, sepatu ini telah meningkatkan nilainya lebih dari 2 kali lipat dalam waktu relatif singkat. Hal ini menunjukkan bahwa sepatu ini bukan hanya sebagai barang mode sementara, tetapi juga sebagai investasi yang berpotensi menguntungkan. Kenaikan harga yang signifikan ini mencerminkan permintaan yang kuat dari pasar dan menunjukkan bahwa sepatu ini memiliki nilai yang berkelanjutan di kalangan penggemar sepatu dan kolektor. Secara keseluruhan, sepatu ini merupakan pilihan yang layak untuk investasi karena kombinasi antara desain yang menarik, kualitas konstruksi yang tinggi, dan pertumbuhan nilai investasi yang impresif. Dengan tren harga yang terus meningkat, memiliki sneakers tersebut tidak hanya memberikan kepuasan estetika, tetapi juga potensi keuntungan finansial yang signifikan bagi para pembeli maupun sneakerhead. Dan yang terparah adalah sepatu terakhir ini yang naik 40 kali lipat sekarang harganya. Padahal ini cuma sepatu yang terinspirasi dari film, Nike Make Back to the Future. Sneakers Nike Make Back to the Future yang dirilis pada tahun 2011 adalah salah satu investasi sepatu yang paling like dipertimbangkan buat para sneakerhead. Sepatu ini memiliki sejumlah fitur futuristik yang memukau. Termasuk desain yang terinspirasi dari film klasik Back to the Future. Yaitu teknologi pengikat otomatis atau power lacing yang memungkinkan sepatu untuk mengikat tali sendiri. Serta lampu LED yang menyala di bagian sole sepatu. Sehingga menciptakan tampilan yang benar-benar unik. Keistimewaan lainnya adalah kemasan khusus seperti box Nike Make Plutonium yang bisa mengisi daya baterai sepatu. Kemudian terdapat elemen-elemen nostalgia dari film. Termasuk sebuah kaset video VHS dengan label Back to the Future. Harga perilisan awal sneaker tersebut adalah 179 dolar atau sekitar 4 juta rupiah sekarang. Namun sekarang, sepatu tersebut mengalami kenaikan nilai yang sangat drastis belakangan ini. Saat ini, harga resellnya telah melonjak hingga mencapai 9.900 dolar. Atau sekitar 160 juta rupiah sekarang. Wow! Dengan harga seperti itu, menjadikan Nike Make Back to the Future sebagai salah satu sepatu paling dicari dan bernilai di pasar sneakers. Keunikan desainnya, keterbatasan jumlah produksi, serta nilai sejarahnya sebagai ikon budaya pop, membuat Nike Make menjadi pilihan investasi yang sangat menarik bagi para kolektor sepatu dan investor. Well, itulah ulasan mengenai episode kali ini. BTV video ini bukan video rekomendasi ya. Jadi, jangan jadikan video kami sebagai patokan investasi. Ini hanya just for fun saja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar selanjutnya ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.